Nah hari ini saya ingin menjawab semua pertanyaan yang selalu muncul siang malam sejak tanggal 23 Januari itu kan saya menginformasikan dari Lampung juga bahwa saya membenarkan Pak Ganjar Pranowo bahwa Paslon itu supaya mundur. Termasuk Pak Mahfud, saya katakan saya memang sudah lama bersepakat dengan Pak Ganjar untuk mundur tapi nunggu momentum. Maka hari ini saya sudah membawa surat untuk Presiden untuk disampaikan ke Presiden langsung tentang masa depan politik saya yang belakangan ini menjadi perbincangan publik Nah oleh sebab itu karena kami diberi tugas dan menerima tugas dengan saling menghormati maka saya tidak akan tinggal gelanggang colong pelayu. Saya akan pamit baik-baik dan saya akan sampaikan surat ini begitu saya diterima, dijadwalkan, diterima oleh Presiden. Bahkan lebih dari 2 jam Mas Aiman berupaya untuk menahan telpon genggamnya untuk tidak disita oleh penyidik waktu itu. Kunci yang satu, kerahasian orang sunggar. Media Indonesia, ini 10 November 2023. Adalah tempo, ini misalnya. Jangan-jangan apa yang terjadi pada Mas Aiman, termasuk apa yang Anda sampaikan ini tidak lepas dari politik elektoral. Upaya untuk meraih simpati publik dan lain sebagainya. Maksudnya Pak Play Victim gitu? Iya, Play Victim misalnya. Karena Mas Aiman adalah seorang jubir di TPN Gajar Mahfud. Yang Victim itu saya. Orang berapa? Seolah memirsa kasus yang menimpa jubir TPN Gajar Mahfud, Aiman Wicaksono menjadi sorotan. Tak hanya diperiksa sebagai saksi selama 12 jam lebih. Polisi bahkan menyita telepon genggam dan berapa akun media sosial milik Aiman. Aiman lantas melaporkan hal tersebut ke Komponas hingga Ombudsman. Ada apa dengan Aiman? Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Jurubicara Capres-Cawapres nomor urutiga Ganjar Pranowo Mahfud MD, Aiman Wicaksono mendatangi Ombudsman Rabu pagi. Kedatangan Aiman didampingi tim kuasa hukum untuk melaporkan kasus penyitaan telepon genggam milik Aiman yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya. Selain itu, Aiman dan tim kuasa hukum dari pemenangan nasional Ganjar Mahfud ini juga melaporkan sejumlah temuan kasus Aiman Wicaksono terkait ucapannya soal dugaan ketidaknetralan aparat di pemilu 2024. Setelah perkaranya naik penyidikan, Aiman Wicaksono diperiksa bahkan empat propertinya, salah satunya alat komunikasi berupa handphone disita oleh penyidik Polda Metro Jaya. Aiman Wicaksono melakukan serangkaian langkah untuk melaporkan upaya yang dilakukan oleh kepolisian terhadap dirinya. Setelah menuju ke Dewan Pers, melaporkan Kopolnas, bahkan Aiman juga menuju ke Ombudsman Republik Indonesia untuk melaporkan dugaan maladministrasi mengenai penanganan perkara yang dilaporkan kepada Aiman Wicaksono. Saya akan mendalami lebih lanjut keterangan Aiman Wicaksono, jurubicara TPN Ganjar Mahfud mengenai penanganan perkara yang dialaminya di Polda Metro Jaya sampai pada akhirnya secara maraton, Aiman bersama dengan penasihat hukumnya mendatangi berbagai institusi dari Dewan Pers, kemudian Kopolnas, dan yang terakhir adalah Ombudsman. Bahkan kami dengar juga akan kemudian mengajukan pra-peradilan. Betul demikian ya, Mas Aiman? Betul, Bung Abraham. Pak Abad, sehat lalu. Sehat, Mas Aiman. Mas Aiman, kelihatannya hari-hari ini menjadi hari yang sibuk, tapi jangan-jangan juga hari ini menjadi hari-hari yang menegangkan bagiannya secara personal. Tapi izinkan kami untuk mengetahui bahwa disebutkan ada dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh terduga penyidik Polda Metro Jaya kepada Anda. Bisa cerita soal ini? Iya, nanti detilnya tentu dengan tim kuasa hukum, tim rahsia hukum dari TPN. Tapi bahwa saya mau sampai di sini, kita merasa bahwa apa yang saya lakukan, saya berkeliling ya, kemarin misalnya ke Dewan Pers, ke Kompolnas, ke Ombudsman Republik Indonesia, rencana juga akan ke Komnas HAM, termasuk juga nanti kita akan mengajukan pra-peradilan terkait penyitaan tersebut. Tujuannya hanya satu. Tujuannya bukan untuk saya, tapi tujuannya kami, saya, berkomitmen untuk menjaga identitas narasumber saya yang merupakan anggota kepolisian, dan saya meyakini mereka adalah orang-orang yang baik, yang wajib bagi saya untuk melindungi identitasnya. Bukan isinya, isinya diperlukan untuk menjadi pengingat, untuk menjadi kritik, untuk menjadi hal yang ditindaklanjuti. Karena saya sebutkan dalam video konferensi pers saya, bahwa informasi-informasi yang saya terima ini bisa jadi salah, mudah-mudahan salah. Artinya apa? Untuk ditindaklanjuti, bukan malah terujung pada proses pidana. Juga malah administrasi, kami dengar spesifik mengenai penyitaan properti Masa Iman. Yang kami dengar, tidak hanya satu, karena yang kita sudah dengar informasinya adalah mengenai telepon genggam ya, handphone, tapi ada tiga properti lain, yang tanpa melalui izin pengadilan, juga disita oleh aparat kepolisian. Bisa dijabarkan? Ya, jadi selain handphone, ada juga Whatsapp, lalu kemudian juga Instagram, lalu kemudian ada juga email. Jadi ini yang kemudian disita. Menurut tim penasihat hukum, harusnya penyitaan hanya boleh dilakukan satu, karena suratnya hanya satu, handphone. Jadi tiga akun ini harusnya tidak boleh disita. Nah, saya tanyakan, sempat waktu penyidikan itu, kenapa kemudian perlu penyitaan-penyitaan ini? Kalau tadi disebutkan hanya satu, karena suratnya hanya satu, nah itu yang kemudian nanti akan diperadilankan gitu kan. Sementara yang disitakan ada empat handphone, dan tiga akun tadi. Nah, saya tanya, kenapa kemudian perlu disita? Lalu penyidik sempat menyampaikan penjawaban ke saya, karena memang saya berkomunikasi dengan narasumber itu, melalui akun Whatsapp di handphone tersebut. Itu yang kemudian. Jadi memang disini tampak ya, memang ingin mengetahui siapa narasumber itu. Nah, itu. Jadi bagi saya, ya ini merupakan sebuah duka bagi saya, karena saya seharusnya bisa menggunakan hak tolak saya untuk menjaga identitas narasumber saya. Dan kami sekarang tengah berproses di OnePers untuk menyampaikan bahwa ketika saya menyampaikan informasi itu pada saat konferensi PERS adalah saya posisi sebagai wartawan. Ya, melekak pada saya hak tolak. Barangkali bisa dijelaskan kepada kami. Kami dengar bahwa ada proses negosiasi yang cukup panjang. Bahkan lebih dari dua jam, Mas Aiman berupaya untuk menahan telepon genggamnya untuk tidak disita oleh penyidik waktu itu. Uji yang satu, kerahasian narasumber. Abraham misalnya, Abe misalnya. Abe bicara bukan di forum yang jurnalistik. Misalnya dalam sebuah seminar. Saya mendapatkan ABC gitu. Lalu kemudian diproses. Kan Abe akan menggunakan, itu bukan produk jurnalistik loh. Tidak bisa menggunakan jawab. Tapi ketika kemudian didesak terus, siapa narasumbernya, siapa narasumber dalam proses pidana, Abe akan menggunakan hak tolak tentu kan. Nah, ketika hak tolak itu kemudian tidak dianggap, tidak dipergunakan, maka hancur demokrasi kita. Kenapa? Orang takut menyampaikan informasi-informasi eksklusif, informasi-informasi penting, informasi-informasi yang mungkin bisa sensitif. Tapi kan kita menyampaikan, dari sisi wartawan, kita menyampaikan informasi itu sebagai sebuah hal untuk ditindaklanjuti. Dan informasi itu bukan sebuah kesimpulan yang kita sampaikan. Karena saya sebutkan, bisa jadi informasi ini salah kan gitu. Tapi untuk ditindaklanjuti. Demikian. Karena itu ketika bicara hak tolak, dan hak tolak itu kemudian tidak dianggap, maka hancurlah demokrasi dan begitu. Artinya informasi yang Anda dapatkan ini lebih dari seorang narasumber? Betul. Seorang narasumber yang merupakan anggota kepolisian. Dan bukti-bukti itu, isinya ya, sudah saya serahkan kepada penyidik. Oke. Dan Anda meragaskan berkali-kali bahwa apa yang Anda sampaikan bukan hoax, bukan berita kebohongan di tahun politik? Saya lupa melihatnya. Tanpa saya harus melihat isi bukti-bukti, misalnya saya harus menyampaikan bukti-bukti, memang sudah saya sampaikan juga kembang jidik. Apa yang saya sampaikan itu persis dan bahkan lebih detail dituliskan sejumlah media. Saya sebutkan misalnya ada, saya sebutkan ya, misalnya media Indonesia, ini 10 November 2023. Jadi, ditulis oleh harian media Indonesia, 10 November 2023. Lalu kemudian 11 Novembernya, ini berita yang kemudian menyambung dari informasi tersebut, instruksi, Baliho akan berlaku di semua daerah. Oh, ini ya? Ya. Ini tanggal 11 November 2023. Oke. Lalu ada juga misalnya informasi-informasi lain yang juga disampaikan setelahnya, diantaranya adalah majalah Tempo misalnya. Majalah Tempo, ini misalnya. ini ya. Artinya begini, apakah informasi-informasi yang dituliskan oleh media masa nasional yang kredibel ini, mereka menyampaikan berita bohong? yang hoax. Kan jawabannya tentu tidak. Nah, apakah saya menyampaikan berita bohong? Lihat saja apa yang saya sampaikan, persis disampaikan, dan bahkan lebih detail dituliskan di Tempo, media Indonesia, podcast Bocoralus Tempo, dan lain sebagainya. Oke. Oke, jadi Anda meyakini bahwa apa yang Anda sampaikan ini, adalah sama halnya dengan produk jurnalistik yang sudah dikeluarkan dan di-publish oleh media-media tersebut. Betul. Dan apakah itu hoax? Tidak. Setidaknya ada irisan kebenaran yang ada di sana. Betul. Tapi bahwa saya menyampaikan itu bukan berupa sebuah kesimpulan. Bukan. Sekali lagi saya kesetakan bahwa mudah-mudahan itu salah untuk ditindaklanjuti. Mudah-mudahan itu salah untuk ditindaklanjuti. Sama, media juga saya yakin ketika menuliskan ini. Untuk ditindaklanjuti. Benar atau tidak? Bukan malah berujung pada proses pidana. Ini. Habis bisa lihat. Kami belum diberikan. Kami juga gak mau institusi usaha. Oh, ini bukti percakapan Anda? Dengan aras sumber Anda? Iya. Lalu kemudian juga ada misalnya saya mau netral. Ini sengaja dicoret ya. Dicoret ya. Jadi bukan pesannya yang saya simpan. Tapi identitas dari naras sumber saya yang merupakan anggota kepolisian yang ia adalah saya yakin orang-orang baik dan wajib saya lindungi identitasnya. Netral harga mati. capek kalau bermain politik ujungnya pasti terbalas. Bagaimana pun apa yang terjadi pada Aiman ini juga menjadi sorotan publik semakin kuat apalagi setelah Pak Ganjar Panowo menyampaikan pesannya bahwa akan melakukan pembelaan terhadap Aiman kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar Panowo di selaslah kampanye akbarnya. Kami akan bela Aiman. Aiman adalah seorang jurnalis yang sedang menceritakan kondisi dengan hak dan kebebasan jurnalismenya. Maka sebenarnya cara melawannya bukan menangkap bukan memeriksa tapi silakan Anda punya hak jawab. saya katakan pada mereka jangan khawatir apapun yang terjadi apapun yang akan terjadi pada Ayahmu ini Ayahmu akan selalu mengatakan kebenaran.